Pasca keberhasilan menembus Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diguyur bonus. Squad Garuda mendapat bonus senilai 2 miliar rupiah. Pasca mengantongi tiket Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diguyur bonus senilai 2 miliar rupiah. Pemberian bonus dilakukan secara simbolis di salah satu hotel di Jakarta. PSSI menggelontorkan bonus besar 1,5 miliar rupiah dan 500 juta rupiah lainnya berasal dari Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana melalui perusahaannya. Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan mengingatkan Squad Garuda meski berhasil lolos namun pekerjaan berat masih harus dihadapi Timnas di Piala Asia nanti. Pusat terus ingat, jarangan masih jauh ya. Apa yang disampaikan oleh trafi, manajer, pedagang teknik, ikuti. Karena ini bukan sejarah. Bagi kita 15 tahun, kita tidak bisa kembali di Piala Asia. Buat tim ya, artinya kita bersyukur atas kemarin. Meskipun kita bisa seri atau apa, bisa lolos, tapi yang penting buat tim kita menang. Skuad Garuda merebut tiket keputaran final Piala Asia 2023 sebagai satu dari lima radar-up terbaik. Pasukan Shin Tae-yong finis di posisi radar-up grup A dengan enam poin. Di partai Pamungkas, Indonesia melibas Nepal tujuh gol tanpa balas yang memastikan Indonesia menjadi radar-up grup A. Kemenangan ini juga menjadi bersejarah mengingat Timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia setelah absen selama 15 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!